5, 4, 3, 2, 1, 0 Halo adik-adik semuanya Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apakah kalian siap untuk belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar di tema 1, subtema 2, pembelajaran yang ketiga Kita langsung saja ya ke materinya Bekerja sama bisa dilakukan kapan saja Saat kita bermain pun kita bisa bekerja sama Tahukah adik-adik semuanya bahwa kita dapat belajar bekerja sama itu dari permainan tradisional Nah kita mau belajar tentang permainan tradisional yang bisa menumbuhkan sikap bekerja sama dengan teman kita Permainan tradisionalnya adalah bakia Ini adalah salah satu permainan tradisional Indonesia Permainan bakia ini itu berasal dari Sumatera Barat Bakia ini bisa disebut juga dengan terompah bakua Merupakan permainan yang membutuhkan kekompakan Nah disini ada dua bilah bambu Lalu disitu dipasang karet untuk kita bisa memasukkan kaki kita Biasanya dalam satu pasang bakia ini bisa diisi sampai 3 orang atau lebih Nah disini mereka harus berjalan bersama-sama Mereka harus kompak Kalau kaki kanannya yang maju ya kaki kanannya yang maju Kaki kiri yang maju, kaki kirinya yang maju Kalau salah satu sampai salah langkah Maka kalian bisa terjatuh Makanya dalam permainan bakia ini diperlukan kerjasama Coba adik-adik kalau kalian punya bakia Kalian bisa bermain dengan teman-teman kalian Supaya kalian kompak dan bekerja sama Dalam kelompok terdiri dari beberapa anggota saat bermain bakia tadi Dan memiliki kemampuan yang beragam Namun jangan sampai hal tersebut menghalangi kita untuk tetap bekerjasama Saling menghargai perbedaan dalam bekerjasama akan membantu tim mencapai tujuan Jadi dengan bekerjasama kita bisa mencapai tujuan kita Saat bermain bakia Kamu tentunya harus mendengarkan peluit yang ditiupkan guru dan aba-aba temanmu Kegiatan tersebut tentunya membutuhkan pendengaran yang baik Masih ingat cah adik-adik pentingnya indera pendengar? Ayo kita ingat kembali tentang indera pendengar Indera pendengar kita adalah telinga Telinga itu ada bagian-bagiannya Ini adalah bagian dari telinga atau organ-organ yang ada dalam telinga kita Dari daun telinga, saluran telinga, gendang telinga, telinga tengah, tulang pendengaran, rumah siput Rumah siput, maaf ya Lalu telinga dalam dan syaraf auditori Nah cara kerjanya beragam bunyi itu berasal dari benda yang bergetar Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya juga bergetar Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi Bunyi kemudian merambat melalui udara dan ditangkap telinga kita Nah getaran bunyi mengenai Gendang telinga yang berupa selembar kulit tipis Nah adik-adik gendang telinga ini ada di dalam telinga kita Nah saat kalian membersihkan jangan sampai gendang telinga ini terluka Karena bisa menyebabkan kita tulis Getaran dari gendang telinga menjadi lebih besar di telinga bagian tengah Dan diubah menjadi pesan atau sinyal listrik di telinga bagian dalam Nah sinyal tersebut kemudian diteruskan oleh syaraf pendengaran menuju otak Yang kemudian diterjemahkan jenis dari bunyi tersebut Jadi otak kita langsung berpikir oh itu bunyi apa ya Oh itu bunyi bel, oh itu bunyi kentongan Jadi kita langsung bisa menangkap bunyi tersebut Sedangkan cara merawat indera pendengaran kita adalah Yang pertama hentikan kebiasaan mengorek telinga Apalagi mengorek telinga dengan benda tajam Tidak boleh adik-adik itu bisa merosak telinga kita Apalagi kalau terlalu dalam Gendang telinga kita bisa rusak Jauhkan telinga dari suara yang terlalu keras Jadi ketika ada suara keras Kalian bisa menutup telinga kalian Atau menjauh dari suara yang keras tersebut Cara merawat yang ketiga adalah Menjaga telinga agar tetap kering Jadi telinga kita tetap kering Tidak basah, tidak kemasukan air Karena kalau kemasukan air kita rasanya Merasa aneh ya adik-adik ya Kalian pernah pasti telinga kalian itu kemasukan air Nah itu mari kita jaga telinga kita Agar tetap kering Melakukan pemeriksaan telinga secara rutin Ke dokter THT Jadi kalian bisa ke dokter Untuk memberisakan telinga kalian Gunakan pelindung telinga saat dalam kebisingan Jadi biasakan kalian untuk Kalau ada suara keras atau bising Itu bisa tutup telinga kalian Nah ini yang kadang adik-adik perlu tahu Bahwa sekarang orang kebanyakan memakai headset Untuk mendengarkan musik yang terlalu keras Padahal saat kita mendengarkan itu Harus ada ruang udara yang masuk ke dalam telinga kita Kalau kita telinga kita tertutup headset Nah itu juga berbahaya juga untuk telinga kita Jadi biasakan untuk kalian Menjaga dan merawat indera pendengaran kalian Di pembelajaran sebelumnya Kita sudah membaca cerita tentang Tong sampah gotong royong Nah pada pembelajaran sebelumnya ya Itu bacaannya Bacalah sekali lagi cerita tersebut Dan tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya Nah ini adalah cerita tentang Tong sampah gotong royong Terdiri dari tiga paragraf ya Kalian bisa baca di buku kalian masing-masing Tentang tong sampah gotong royong ini Ini adalah paragraf kedua Dan ini adalah paragraf ketiga Nah sekarang kita akan belajar Mencari tahu gagasan pokok dan gagasan pendukung Dari bacaan tadi Paragraf pertama itu Kak Citra Ubah dalam bentuk masing-masing kalimat ya Nah disini Kak Citra Buat dalam empat kalimat Nah ada yang berbeda setelah Senam pagi pada hari minggu Warga berkumpul dengan berbagai peralatan Dan perlengkapan di lapangan kampung Nah disini Diberitahukan bahwa setelah senam pagi itu Ada hal yang berbeda Lah halnya yang berbeda itu apa Lah hal yang berbeda itu Semua warga kampung berkumpul di lapangan kampung Ada yang membawa Drem kosong Bilah-bilah bambu Karung plastik bekas Ember bekas Lalu ada kaleng cat Ada wadah dan sebagainya Berarti disini kalimat pertama itu adalah gagasan pokoknya Dan sisanya adalah gagasan pendukungnya Atau gagasan penjelasnya Itu pada paragraf pertama Lalu pada paragraf kedua Pagi hari Pagi hari Pak Made dan keluarganya harus melakukan ibadah pagi terlebih dahulu di Pura Nah disini diberitahu bahwa Pak Made dan keluarganya itu beribadah di Pura Nah sementara itu warga bekerja sama sejak pagi bergotong-goyong Menyiapkan tempat sampah baru Nah disini dijelaskan Pak Made pergi ke Pura Sementara warga yang lain itu mereka mulai bekerja sama Mulai bergotong-goyong Maka kalimat pertama ini termasuk gagasan pokok Dan sisanya itu adalah penjelas dari gagasan pokoknya Seperti itu adik-adik Nah untuk paragraf ketiga Coba adik-adik Kalian pilih sendiri Mana yang termasuk gagasan pokok Dan mana yang termasuk gagasan pendukung Demikian tadi pembelajaran kita di tema 1 Sub tema 2 pembelajaran yang ketiga Semoga video ini bermanfaat bagi adik-adik semuanya Dan tetaplah semangat untuk belajar Jaga kebersihan dan kesehatan kalian Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya